Selamat datang dunia pergibahan Hai Gibi, gue lagi dengan Ratu Gibah Wow, ada trending topik nih di Youtube pada saat Ratu Gibah syuting Gak tau apalagi kita ini masih trending atau enggak Jadi tentang Nikita Mirzani Junjungan aku doang itu Nikita Mirzani Yang salah satu cuplikan videonya ini Betul, jadi karena trending topik Jadi kita bahas dulu di Ratu Gibah Jadi ternyata semuanya pada kaget say Bahwa Mas Desta ternyata berteman akrab dengan Mbak Nikita Mirzani Jadi ada beberapa fakta yang dimiliki Nikita Mirzani Tapi hanya Akang Desta saja yang tau Bahkan Vincent pun tak tau Nah, apa ya komentar para Gibi terkait video itu Komentar pertama Minta Dewi Sampai akhir jadi beneran sangat fokus sama jarinya Desta Gak lentik amat Oh, jadi di video itu Silahkan teman-teman nanti lihat ke videonya Karena kita gak mungkin ambil semua Karena itu kan adalah konten mereka Aku gak boleh comot semuanya Karena takut melanggar Jadi di video itu Sini kita menjadikan itu Ngomong Ih, gue gagal fokus sama jarinya Si Vincent ya Ternyata jarinya Vincent itu ketika mau ngomong tuh lentik Nah, 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 nah Eh, jarinya Vincent Jarinya Desta Sorry, sorry, sorry Jarinya Desta tuh lentik Jadi makanya si ini kita menjadikan itu gagal fokus Oke, lanjut Dari Ando DC Senang gue lihat reaksinya Vindes Yang tiba-tiba nih gak tau harus bereaksi apaan Sama omongan bintang tamu Ampuh selalu ngakak pas momen itu Oh ya, jadi Di video itu kan Ya Kanjeng Kanjeng Nyairatu Nikita yang berjani Kan ngomong tuh memang cuplos-cuplos ya Dia menceritakan ketika dia berhubungan dengan bule Dan disitu sampe Nikita menjadi ketika ngomong Si Vincent sama Desta sampe Bingung mau mengutarakan apa Membalas omongan apa Karena Omongan di kita menjadi Out of the box gitu Tapi memang seru juga sih Karena Tonight Show ini Itu kan tonight show premiere ya Jadi memang hanya tayang di Youtube Jadi Tidak ada batasan di dalam Pembicaraan di Youtube Kalau di TV kan Nanti kena KPI gitu Jadi makanya agak lebih Tidak ada kontrolnya Dan itu yang membuat kita bahagia Karena Sesuatu hal yang tidak dikontrol itu Kadang-kadang bisa menambah imun Selanjut Dari Erlin Intang Ekspresi mata dan gerak tubuh Vincent Kayak malu aja gitu Dan ngejaga dirinya banget Nggak sesombral Desta Demen banget sama pembawaannya Love you Vincent Kata si Mbak Erlin Bener sih Jadi ketika di video itu kan Desta itu kan Karena mungkin akrab sama Nikita Mirjani Jadi mereka Enak ya Tektokannya kan Lempar Lempar omongan ditangkap Lempar omongan ditangkap Nah disitu Vincent kayak Haduh Haduh Sampai 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 ngomong Ini Kada-kada omongan ini Bisa bikin aku Positif Corona Dua kali Tapi dalam sebuah Dalam sebuah Hosea berpasangan Pasti tuh Ada yang dominan Ada yang Nggak dominan Ada yang sombral Ada yang Nggak sombral Biar nggak Apa ya Berantakan gitu Tentokannya Biar enak Kayak sama Kayak program OKB juga Di satu lagi Aku yang sombral Madem bagian yang Kalem Gitu Jadi cocok lah Vincent sama Desta Desta yang Sampral Vincent yang Alon-alon Asal kelakon Bener dari situ Istilahnya Lanjut Dari Francisca Sagara Kebanyakan orang Melihat Kakak Kelakuan Nikita Mirjani Dari sisi luarnya Padahal Hatinya mah Baik Dan sosialnya Tinggi Tolerannya Tinggi Sukses Kakak Nik Sukses Juga Bang Vincent Dan Desta Oh Dari Eda Segala Ini ya Jadi katanya Banyak yang Lihat Nikita Mirjani Yang buruknya Padahal Sisi baiknya Bener Di video itu Aku pun Baru tahu Ternyata Mbak Nikita Mirjani Membangun Masjid Menyumbang Juga Untuk Indonesia Yang dia Tidak pernah Keluar Keluar Kemana Mana Gue Paling seneng Kalau ada Seorang Selebritas Yang memberi Tapi Tidak Bahkan Tangan Kirinya Pun Gak Tau Orang Lain Pun Gak Tau Gitu Kalau tangan Kanannya Mau Beri Gitu Itulah Tunjungan Aku Nyai Aku Ngapain Sama Nyai Jadi Kita Mirjani Mudah Mudah Kita Bisa Ketemuin Nyai Jadi Kita Bisa Belajar Tutorial Bagaimana Cara Bergiba Cara Strong Cara Kuat Dengan Segala Permasalahan Hidup Lanjut Komentar Selanjutnya Dari Chris Ferris Everyone Look So Happy Eh Salah Ini Komentar Di Konten Berikutnya Kenapa Bahasa Inggris Nih Keteng Gimana Takut Nih Yaudahlah Itulah Komentar Dari Para Gibi Terkait Trending About Relationship Antara Desta Dengan Nikita Benjani Dan Sisi Lain Nikita Benjani Orang Lain Gatau Ternyata Dia Pernah Membuat Mesjid Terus Juga Menyumbang Yang Orang Tuh Gak Tau Hal Itu Sekali Lagi Jangan Pernah Melihat Cover Seseorang Itu Lihat Dari TV Ataupun Luarnya Karena Hati Seseorang Itu Itu Kamu Harus Dekat Dan Mengenal Dia Karena Kadang Kadang Orang Yang Terlihat Jahat Di Luar Ternyata Dalam Itu Lembut Seperti Mesmelok Oke Sekian Konten Aku Jangan Lupa Like Comment Share Serta Subscribe Bye Bye Gibi Awww Ha 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 ha!